Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Azul Media Nah di video kali ini kita akan berbagi tutorial Cara download file Canva menjadi PDF Namun selanjutnya bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar nanti teman-teman tidak ketinggalan tutorial baru seputar Canva dari Azul Media Dan kepada teman-teman yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih banyak Download file Canva menjadi PDF Silahkan teman-teman buka dulu aplikasi Canva yang ada di HP teman-teman ya Kali ini kita akan bagikan tutorial bagaimana cara mendownloadnya di lewat HP teman-teman Oke selanjutnya silahkan teman-teman buka desainnya ya Misal kita akan mengambil desain yang simple CV ini aja ya teman-teman sebatas contoh Kita ingin jadikan CV ini menjadi PDF ya teman-teman Kemudian kita pilih tunggu loadingnya sampai full seperti ini Kita pilih yang pojokan atas ini Tanda export ya Kemudian disitu kita klik unduh ya teman-teman silahkan di klik aja unduh Baru disini menanti di jenis file teman-teman bisa ganti ya Yang awalnya biasanya PNG menjadi PDF standar ya Atau teman-teman bisa ubah ke cetak PDF tergantung kebutuhan teman-teman Tapi biasanya saya pakai yang PDF standar aja Oke ya Intinya kalau berupa lebih banyak tulisan maka pakai PDF standar aja udah cukup teman-teman Tapi kalau untuk yang desain pengen cetak banner baru teman-teman pilih yang cetak PDF yang ini ya Sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman Oke kalau sudah teman-teman tinggal klik aja unduh Dan silahkan ditunggu aja proses downloadnya ya Nanti ini bakalan kesimpan langsung ke galeri HP teman-teman Atau ke pengelola file yang ada di HP teman-teman Oke kita akan coba buka ya pengelola filenya Dan biasanya ini bakal muncul ada di paling atas Nah ini sudah ada ya teman-teman tinggal buka aja Ini filenya sudah berupa PDF Nah mungkin itu saja tutorial bagaimana cara menyimpan file Canva menjadi PDF Semoga tutorial yang bermanfaat Silahkan klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian Dari kami sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh